Masih soal isu perkotaan, dalam debat semalam, Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar mengungkap soal pembangunan 40 kota baru yang se-level dengan kota Jakarta. Cawapres Gibran heran, Muhaymin tak setuju IKN tapi ingin bangun 40 kota seperti Jakarta. Sementara, Mahfud MD mempertanyakan pembiayaan pembangunan 40 kota se-level Jakarta. Pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang se-level dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Gus Muhaymin ini agak aneh ya, pengen bangun kota se-level Jakarta tapi enggak setuju sama IKN. Tapi ya monggolah ya enggak apa-apa. Ya Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota se-level Jakarta. Ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berapa kota dalam 5 tahun. Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya 40 kota se-level Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaymin. Kalau nanti kita bentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus. Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Dimana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, satu tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan se-level Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota, 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada.